Hai jumpa lagi dengan aku Heri, kali ini aku mau share tutorial Excel untuk pemula dan yang mau aku bahas di video kali ini adalah 15 rumus Excel untuk kamu yang mau tes jadi admin kantor atau buat kamu yang sudah bekerja di bagian administrasi, rumus-rumus ini juga bakalan sering kamu pakai. So, supaya kamu benar-benar memahaminya, tonton sampai habis ya. Dan buat kamu yang baru datang di channel ini, silakan subscribe, karena di channel ini aku banyak share mengenai tutorial, tips, dan trik bermanfaat yang bisa bikin kamu tambah banyak ilmu dan keahlian baru. Sekarang langsung aja ke materi videonya. Materi yang pertama adalah cara membuat kolom, jadi kita akan belajar bagaimana membuat kolom di Microsoft Excel. Tentunya teman-teman sudah membuka Excel-nya ya. Dan kita akan membuat kolom semacam ini ya, jadi kita akan membuat kolom nilai untuk siswa ya. Dan di sini kita akan membuat 9 kolom yang terdiri dari nomor, nama, jenis, kelamin, daftar nilai, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, nilai rata-rata, hasil, dan pilihan. Yuk, kita langsung aja praktek bagaimana cara membuat kolomnya. Yang pertama untuk membuat kolom, supaya kita lebih mudah adalah membuat judulnya dulu ya. Kita akan membuat judul yang di atas tadi, kita akan membuat judul terlebih dahulu. Nomor, kemudian nama, kemudian jenis kelamin, kemudian tadi di sana ada daftar nilai di sini. Dokter nilai tadi terdiri dari matematika, kemudian untuk pindah ke kolom selanjutnya, teman-teman tinggal klik tab ya. Klik tab saja, kemudian dari matematika, bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris. Seperti ini, kemudian kita klik tab lagi yang ada di keyboard, tadi ada rata-rata, kemudian ada hasil, dan ada pilihan ya. Oke, nah, ini kita akan coba merapikan lebar dari kolom itu ya. Jadi, supaya kolomnya ini kan ada yang tabrakan ya, supaya kita bisa membuat lebih rapi, caranya mudah sekali teman-teman select saja di bagian yang pertama, di C, sampai dengan huruf K, seperti ini. Lalu, di bagian K sini, di akhir, kita klik dua kali. Nah, otomatis, maka kolomnya akan menyesuaikan dengan isi teks di dalamnya. Ya, seperti ini ya, tidak ada yang terpotong. Oke, selanjutnya bagaimana? Nah, selanjutnya adalah kita akan memberi garis atau border sebagai pembatas dari kolom tersebut ya, caranya sangat mudah. Teman-teman, select di bagian mana saja yang akan kita kasih border, misalnya di bagian sini, sampai dengan ke bawah, seperti ini. Kalau sudah, teman-teman pilih di bagian home, ini home. Lalu, pilih yang bagian ini ya, ada kotak seperti ini, kemudian klik tanda panahnya. Nah, di sini ada beberapa pilihan untuk membuat beberapa jenis kolom ya, dan kita akan menggunakan yang all border seperti ini. Nah, kalau sudah di klik, nanti otomatis semuanya akan memiliki border atau garis atau pembatas sebagai pembatas di kolom tersebut tadi ya. Oke, nah kalau sudah, kita akan meratikan di bagian seperti ini ya, ini kan harusnya dia ada langsung seperti ini ya, untuk 3 kolom seperti ini. Nah, kita akan membuatnya dengan cara, kita select yang 3 ini, lalu kita klik yang ini ya, merge and center ya, kita klik saja. Nah, otomatis 3 kolom tadi sudah menjadi 1 seperti ini. Nah, lalu kita masuk ke bagian style ya, jadi kita akan membuat kolom ini menjadi lebih menarik. Nah, ada warnanya, ada kemudian huruf tebal dan sebagainya, kita bisa mulai dari warna dulu ya. Dari warna dulu, kita kasih misalnya warna seperti ini, ya. Kemudian untuk tulisannya, text-nya, kita bisa bold seperti ini, kita klik yang bagian sini. Oke. Lalu tadi, untuk bagian kolomnya juga kita akan samakan seperti ini. Nah, kita akan merger ke atas, di bagian nomor, kemudian nama, kita klik saja ya, select, lalu klik yang merge and center ini. Lalu di bagian rata-rata juga sama, hasil juga sama, kita klik saja, pilihan juga sama, kita klik saja. Oke, sudah? Nah, kalau sudah, kita akan membuat tulisannya ini ada di bagian tengah. Kalau ini kan bagian bawah ya, ada di bagian bawah, kita mau bikin tulisannya ada di, tidak di atas, tidak di bawah, tapi di bagian tengah, supaya lebih rapih terlihatnya. Nah, caranya mudah sekali, teman-teman select semua tulisannya, seperti ini, lalu kita klik yang bagian ini nih, ya, middle line. Kita klik saja, otomatis dia akan naik ke bagian tengah, ya, seperti ini. Nah, oke, lalu selanjutnya, tinggal kita akan masukkan isi daripada tabel tersebut, seperti nama, nomor, jenis flami, dan lain sebagainya. Kita akan coba masukkan namanya ya. Kita akan copy dari sini. Oke, selanjutnya, materi selanjutnya adalah kita akan membuat nomor ya. Kita tadi sudah memasukkan beberapa nama, seperti ini, dan ada jenis flamin, kemudian ada nilai yang sudah kita masukkan ke masing-masing kolom mata pelajaran tadi ya. Nah, ini tadi supaya tidak terpotong, kita klik saja, seperti ini, dua kali, atau kita juga bisa tarik, seperti ini. Nah, ini hasil juga bisa kita tarik, seperti ini, pilihan juga kita tarik, kita sesuaikan saja supaya kolomnya, atau lebar kolomnya, kira-kira mirip dan terlihat lebih rapih ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat nomor. Bagaimana sih, biasanya kan kalau kita membuat nomor, kita ketik satu gitu ya, kemudian dua, dua, kemudian tiga, empat, dan seterusnya. Kalau isi kolomnya hanya segini, it's okay ya, nggak masalah. Tapi kalau misalnya kolomnya ada ratusan, atau bahkan ribuan, maka kita akan kritik jadinya ya, kalau kita menulis dengan cara seperti itu. Nah, lalu bagaimana caranya? Caranya sangat mudah, teman-teman tinggal klik satu, kemudian klik dua, ya, dua saja. Lalu selek satu dan dua, lalu teman-teman perhatikan di bagian sudut pojok sini, ada kotak ya, kita klik dua kali. Nah, nanti otomatis dia akan membuat nomor sesuai dengan isi kolom yang ada, karena ini kolom, sorry, sesuai dengan baris yang ada. Jadi karena ini barisnya ada 10, ke bawah seperti ini, maka dia akan membuat secara otomatis angkanya dari 1 sampai dengan 10. Oke, selanjutnya kita akan bikin angkanya dari bagian tengah, rata tengah maksudnya kita bisa pilih yang seperti ini ya. Masih enter, kita klik. Oke, nah ini sudah seperti ini. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian free span, sih ya. Nah, di free span ini adalah, fungsinya adalah bagaimana caranya membuat judul ini, judul yang ada di atas, nomor, nama, judul selama, dan lain sebagainya. Oke, ketika kita scroll ke bawah, ini misalnya datanya ada ribuan atau ratusan ya, nah ini kalau di scroll ke bawah ini judulnya nggak ngikut naik ya, nggak hilang gitu. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah sangat mudah. Kita klik, misalnya ini ada, di mana yang mau kita batasi untuk tidak hilang, misalnya di bagian sini ya. Jadi nantinya, baris 1 dan baris 2, ini tidak akan ikut ke scroll ya, atau tidak ikut geser ke atas ataupun ke bawah. Jadi kita kliknya di bagian 3, di baris nomor 3, lalu kita pilih yang view, tap view ya. Setelah itu kita pilih yang free span, nah kita klik yang bagian atas ya, free span. Kita, kita bekukan di bagian ini. Nah, kita coba lihat hasilnya. Nah, jadinya seperti ini ya. Nomor, nama, dan lain sebagainya judulnya tidak ikut ke gulung, tidak ikut ke scrolling. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian materi summary ya. Biasanya, kita akan disuruh untuk menjumlakan sebuah angka yang ada di dalam sebuah kolom, di dalam sebuah database atau file. Nah, kalau kita menghitung satu persatu tentunya tidak mungkin ya, walaupun menggunakan kalkulator. Nah, caranya adalah untuk menghitung sebuah angka, teman-teman ingat rumus dengan kata sum sum ya, seperti ini ya. Nah, tapi didahului dengan sama dengan, sama dengan sum, seperti ini, kita klik saja dua kali. Lalu, baris mana atau angka mana saja yang akan kita jumlahkan. Misalnya dari angka 8, 5, sampai dengan ke 7, 5, seperti ini ya. Jadi, semua angka yang ada di kolom tersebut, dari baris 1 sampai dengan baris 10. Nah, kalau sudah, kita tinggal tekan enter saja. Nah, otomatis, kita sudah bisa mendapat jumlah dari ke 10 angka yang tadi sudah kita pilih. Nah, untuk ke sampingnya, kita tidak perlu lagi membuat rumus yang seperti tadi. Caranya kita tinggal copy paste atau kita tarik di bagian pojok sini. Jadi, kita klik sebelah sini, lalu kita bisa tarik ke kanan, seperti ini. Dan, otomatis dia rumusnya juga akan terkopi ya, atau dia akan mengikuti rumus sebelumnya. Nah, ini adalah rumus sum untuk menjumlahkan beberapa angka dalam sebuah data. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian rata-rata ya. Nah, biasanya kita juga akan menemui sebuah kasus untuk membuat nilai rata-rata dari sebuah angka. Misalnya, kita akan membuat nilai rata-rata dari ketiga mata pelajaran yang didapat oleh masing-masing siswa yang ada di sini. Caranya, sangat mudah sekali, teman-teman, seperti biasa, untuk membuat sebuah rumus. Kita harus memasukkan tanda sama dengan dulu. Lalu, rumus untuk membuat nilai rata-rata, kita ketik A, V. Dan kita pilih yang average. Nah, seperti ini ya. Klik dua kali. Lalu, kita pilih angka mana yang akan kita cari nilai rata-ratanya. Berarti kan matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris ya. Kita klik seperti ini, lalu kita tahan. Kita selek ke samping. Nah, kalau sudah selek seperti ini semua, kita tinggal enter saja. Nah, kita sudah mendapatkan nilai rata-rata dari UFA, misalnya. Adalah. Nah, ini harusnya perempuan ya. Nilai rata-rata UFA adalah 76,66667. Nah, ini kan koma di belakang koma itu banyak sali. Bagaimana kita membuat hanya ada satu di belakang koma, atau hanya ada dua di belakang koma. Caranya sangat mudah. Teman-teman tinggal klik angkanya seperti ini. Lalu, teman-teman bisa pilih yang ada 0 seperti ini ya, ada tanda panah dan 0. Nah, kita pilih yang sebelah sini ya. Nah, ini akan mengurangi angka di belakang koma. Misalnya, kita pilih dua saja ya. Ya, sudah. Jadi, 76,67. Dia akan membuat nilai rata-rata dan membulatkan angka di belakangnya. Oke, lalu bagaimana untuk yang ke bawahnya? Sama seperti yang penjumlahan tadi. Kita tidak perlu membuat rumus lagi untuk baris selanjutnya. Kita hanya klik saja yang sudah ada rumusnya. Lalu, kita pilih pojok sini. Kita tekan, tahan, lalu tarik ke bawah. Seperti ini, lalu lepas. Nah, notomatis rumusnya di atas akan terkopi ke baris-baris di bawahnya. Lalu, kita rapihkan. Angkanya kita taruh di bagian tengah. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian materi rumus if. Nah, di bagian rumus if ini kita akan membuat, memberikan sebuah nilai. Misalnya, saya akan memberikan keterangan apakah si murid tersebut lulus atau tidak lulus berdasarkan nilai rata-rata yang mereka dapat. Misalnya, kita akan memberikan nilai di atas nilai 70. Maka, dianggap lulus. Tetapi, jika di bawah 70, maka murid tersebut tidak dianggap lulus. Oke, caranya adalah teman-teman tinggal sama dengan kemudian ketik if. Lalu, kita pilih. Klik dua kali ya. Lalu, kita masukkan angka mana yang akan kita uji. Misalnya ini ya. 76,67 ada di kolom I dan di baris nomor 3. Di sini ada I3. Rumusnya adalah, I3, Jika I3 kurang dari 70, seperti ini ya. Karena tadi perseratannya adalah minimal 70, 70 ya, baru bisa lulus. Jika I3 kurang dari 70, ikutin yang ada di sini ya. Teman-teman, di sini ada titik koma, maka kita ikuti titik koma. Kalau di komputer atau laptop teman-teman ada koma, maka ikuti juga koma ya. Nah, jika I3 kurang dari 70, maka tidak lulus. Untuk memunculkan tulisan atau huruf, maka kita harus memberi tanda petik di sebelum dan di akhir tulisan tersebut. Tidak lulus. Seperti ini ya. Dan, jika nilainya adalah 70 atau lebih, maka lulus. Seperti ini ya. Ini rumusnya, teman-teman. Tinggal, kita lalu terakhir, kita kasih tutup kurung. Seperti ini ya. Jadi, kalau kita baca adalah, jika I3 kurang dari 70, maka tidak lulus. Dan, jika I3 nilainya adalah 70 atau lebih, maka lulus. Kita klik, enter. Nah, seperti ini ya. Dinyatakan lulus karena nilainya di atas 70. Seperti biasa, untuk membuat rumus di bawahnya, kita tinggal tarik saja yang ada di pojok sini. Nah, sekarang kita sudah bisa melihat ada dua orang yang tidak lulus karena nilainya di bawah 70, yaitu Ahmad dan Mimin. Karena nilainya 65, nilainya 65, Mimin juga 65. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai counter if. Counter if biasanya digunakan untuk menjumlahkan sebuah sel atau kolom dengan kriteria tertentu. Misalnya, untuk menghitung beberapa kali sebuah value atau kata atau kalimat muncul di dalam baris atau kolom tersebut. Contoh yang di kolom ini, kita akan coba menghitung berapa kali atau berapa banyak murid perempuan yang ada di kolom ini. Dan berapa banyak murid laki-laki yang ada di kolom ini. Nah, sebenarnya kita bisa hitung kalau memang jumlah datanya kecil ya. Seperti ini sedikit, kita bisa menghitung perempuan 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya seperti itu. Tapi kalau datanya ada ribuan atau ratusan, maka kita harus menggunakan rumus counter if ini. Caranya bagaimana? Caranya mudah sekali. Misalnya, di sini kita akan tulis dulu jumlah laki-laki. Dan bawahnya jumlah barang 2. Rumusnya adalah sama dengan, kemudian kita ketik count. Lalu kita pilih yang if ini, counter if. Klik dua kali. Lalu kita pilih barisnya. Seperti ini. Selanjutnya, kita beli tanda titik koma seperti ini. Lalu kita akan memilih huruf L ya. Karena di situ laki-laki ditandai dengan huruf L. Seperti ini. Lalu kita kasih tanda petik lagi. Lalu tutup kurung dan enter. Nah, di sini akan muncul jumlahnya dalam 4 orang. Kita hitung 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk di bawah. Selanjutnya. Untuk selanjutnya, untuk yang perempuan, kita sama menggunakan rumus. Sama dengan, counter if ya. Seperti ini. Kita pilih yang ini. Lalu kita select barisnya. Lalu titik koma dan kita ketik tanda petik huruf P besar. Petik lagi. Tutup kurung dan enter. Kita sudah bisa mendapatkan jumlah laki-laki ada 4 orang. Dan jumlah perempuan ada 6 orang. Totalnya ada 10. Nah, ini adalah rumusnya ya. Untuk menghitung sebuah sel tertentu dengan kriteria tertentu ya. Selanjutnya adalah rumus V-Lockup. Apa itu V-Lockup? V-Lockup adalah sebuah fungsi atau rumus Excel yang berfungsi untuk mencari nilai tertentu pada kolom atau sumber data lainnya dengan menggunakan kata kunci tertentu bisa berbentuk vertikal maupun horizontal. Supaya lebih jelas bagaimana penggunaannya dan bagaimana fungsinya, kita akan menggunakan contoh sebagai berikut. Misalnya kita akan mencari sebuah data siswa hanya dengan mengetikkan nomor urutnya saja. Jadi ketika kita mengetikkan nomor urut, maka data-data yang lain akan muncul secara otomatis ya. Misalnya kita akan mencari nomor urut 5 misalnya seperti ini. Nanti datanya akan muncul ada di bawah sini ya. Nah, tapi sebelumnya, teman-teman harus memasukkan rumus di baris nama, jenis kelamin, matematika, bahasa mesa, bahasa inggris, sendirian rata-rata, dan keterangan. Jadi kita akan masukkan rumusnya dulu. Rumusnya adalah sama dengan V-Lockup. Nah, kita ketik V-Lockup seperti ini dan klik dua kali. Lalu, di sini ada Lockup Value. Maksudnya adalah, kita mau menggunakan kata kunci mana. Kita menggunakan kata kunci nomor urut ini ya. Nomor urut nomor 5 ini. Kita klik seperti ini. Lalu, titik koma. Di sini ditulis tabel array. Tabel mana yang akan kita gunakan sebagai acuan. Kita akan menggunakan tabel dari sini sampai dengan sini ya. Atau sama dengan sini juga boleh. Jadi kita klik sini, kemudian select sampai dengan akhir. Oke, lalu kita ketik atau ketik tanda koma lagi. Di sini ada tulisan Column Index Numery. Nah, Column Index Numery adalah kolom mana yang akan dimunculkan di dalam rumus ini. Karena ini nama, maka kita akan lihat nama ini ada di kolom nomor 2. Nomor 1 lah. Ini ya, nomor ya. Kemudian nomor, eh nama ada di kolom 2. Maka kita ketik 2 di sini. Selanjutnya, kita titik koma lagi. Lalu kita pilih yang false. Klik dua kali. Lalu kita tutup kurung. Lalu kita enter. Nah, maka otomatis nama muncul ya. Kalau ketik nomor 5, maka yang muncul Nania. Karena di sini namanya Nania. Nah, selanjutnya kita juga akan membuat rumus yang sama seperti tadi. Dengan menggunakan rumus VLockup. Sama dengan VLockup. Acuan. Local value-nya. Kita ketik yang ini. Klik yang ini. Titik koma. Kita ambil tabel array-nya. Titik koma. Kemudian kolom index-nya. Di angka berapa. Di kolom berapa. Jenis kelamin ada nomor 3. Kita ketik 3. Titik koma. Kita pilih yang false. Dua kali. Klik. Lalu tutup kurung dan enter. Untuk membuat rumus di baris selanjutnya. Ada cara termudah. Supaya tidak mengulangi rumus-rumus yang seperti tadi. Caranya teman-teman bisa klik. Rumus yang sudah jadi tadi. Kemudian kita copy ya. Di bagian sini copy-nya. Kemudian kita copy. Kita masukkan ke notepad dulu. Seperti ini. Lalu kita copy lagi. Lalu kita tempelkan di baris yang akan kita gunakan tadi ya. Seperti ini. Lalu kita masukkan rumusnya. Yang kita ganti adalah di bagian sebelum false ya. Ini kolom index-nya. Karena matematika ada di kolom 4. Maka kita ganti menjadi 4. Seperti ini. Kita enter. Seperti itu ya. Kemudian di bahasa Indonesia. Kita juga akan memasukkan rumus yang tadi. Lalu di kolom index-nya kita ganti 5. Seperti ini. Untuk selanjutnya. Kita masukkan lagi. Kolom index-nya kita ganti 6. Enter. Kita copy paste lagi. Kemudian kita ganti kolom index-nya menjadi 7. Dan yang terakhir. Sama. Kita masukkan kolom index-nya menjadi 8. Enter. Nah tinggal kita rapihkan. Seperti ini ya. Belakang 2 saja di belakang koma. Oke. Nah. Bagaimana penggunaannya? Penggunaannya sangat mudah sekali. Jadi kalau misalnya saya ketik di sini adalah 1. Maka otomatis yang muncul adalah nama dan data-data dari siswa dengan nomor urut 1. Kalau kita ketik nomor 3. Maka secara otomatis juga data yang akan muncul adalah kiki atau siswa yang memiliki nomor urut 3. Berserta jenis kelamin, nilai matematika, nilai berusaha, nilai bahasa Inggris, nilai rata-rata, dan keterangannya lulus atau tidak lulus. Nah ini adalah rumus VLockup untuk mencari data dengan kata kunci tertentu. Selanjutnya kita akan belajar mengenai filter dan sorting. Caranya bagaimana? Caranya supaya kita bisa memfilter sebuah data, kita harus memasukkan fitur filter di dalam kolom tersebut. Caranya mudah sekali, teman-teman tinggal select seperti ini. Lalu kita klik yang ini, sort and filter. Lalu kita klik yang filter. Nah, otomatis di sini akan muncul tanda segitiga ya. Artinya ini sudah terdapat fitur untuk memilih sebuah kriteria tertentu. Misalnya saya akan memilih murid yang berjenis kelamin perempuan saja. Jadi kita bisa klik yang segitiga ini. Lalu kita buang select-nya. Lalu kita pilih yang perempuan saja. Klik OK. Lalu otomatis. Murid yang berjenis kelamin perempuan yang akan muncul di kolom ini. Yang laki-laki akan hilang. Untuk mengembalikannya, teman-teman bisa klik lagi. Lalu clear filter from jenis kelamin. Oke. Bisa juga kita akan mengurutkan dari nilai yang terbesar sampai dengan nilai yang terkecil. Nah, untuk mengurutkan nilai, caranya mudah. Ketik yang segitiga ini. Lalu kita pilih yang short large to small. Jadi yang terbesar ke yang terkecil. Kalau mau yang terkecil dulu, pilih yang atasnya ya. Small to large. Kita pilih yang terbesar dulu baru yang terkecil. Klik. Nah, otomatis ini akan memunculkan orang-orang atau siswa yang memiliki nilai terbesar terlebih dahulu baru yang terkecil. Seperti ini. Ini adalah pertama, Nania, Sari, Novita, Boy, dan selanjutnya. Oke. Dan misalnya untuk mengembalikan nomor urutnya sesuai dengan nomor urut sebelumnya, teman-teman tinggal klik yang segitiga di bagian kolom nomor urut. Kemudian kita pilih small to large. Nanti akan mengurutkan sesuai dengan nomor urut yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Selanjutnya kita akan belajar mengenai grafik. Nah, bagaimana cara membuat grafik dari nilai yang ada di dalam kolom tersebut. Misalnya kita akan membuat sebuah grafik untuk nama ini beserta dengan nilai rata-ratanya ya. Kita hanya akan mengambil nama dan nilai rata-rata dari siswa tersebut. Caranya mudah sekali teman-teman tinggal pilih bagian nama dari judul sampai dengan isinya. Select ya. Kemudian kita klik control dan tahan yang ada di keyboard. Lalu kita pilih nilai rata-rata. Dari judul sampai isi. Kemudian kita masuk ke bagian insert. Lalu kita masuk ke bagian chart. Lalu kita bisa pilih macam-macam bentuk chart atau diagram yang bisa kita pilih. Kita juga bisa menggunakan recommended chart seperti ini atau kita bisa pilih. Misalnya kita akan pilih yang diagram batang seperti ini ya. Lalu klik saja. Maka otomatis diagramnya atau chartnya sudah terbentuk sendiri ya. Seperti ini. Dan ini bisa digeser-geser ya. Kita kecilkan dulu. Ini bisa digeser-geser seperti ini. Bisa dikecilkan. Bisa dibesarkan seperti ini. Dan kalau misal ingin mengganti jenis chartnya juga bisa. Menurutnya bisa pilih di sini. Seperti ini. Ada juga banyak pilihannya ya. Silahkan dipilih-pilih. Warna juga bisa kita ganti menjadi orange misalnya juga bisa. Seperti ini. Selanjutnya kita akan belajar mengenai lower, proper, dan upper. Jadi bagaimana cara mengubah sebuah tulisan di Excel menjadi kecil semua, besar semua, atau besar di depan dan sisanya kecil. Untuk yang pertama adalah lower. Lower adalah fungsinya untuk merubah sebuah kalimat dari yang mungkin tadinya berantakan, ada yang kecil, ada yang besar, menjadi kecil semua. Rumusnya adalah sama dengan, lalu kita ketik low, lower ya, kita klik dua kali. Lalu kita pilih tulisannya, lalu kita tutup kurung, dan enter. Maka otomatis tulisan yang tadi akan berubah menjadi kecil semua ya. Selanjutnya kita akan masuk ke rumus proper. Proper ini adalah rumus untuk mengubah awal kata menjadi besar dan lainnya kecil semua. Nah, rumusnya gampang, sama dengan kita klik atau ketik pro proper seperti ini, klik dua kali. Lalu kita pilih teksnya, tutup kurung, dan enter. Nah, maka otomatis kita sudah bisa merubah awal kata menjadi besar dan lainnya kecil semua. Nah, M-nya besar, A-nya besar, K-nya besar, M-nya besar, dan lanjut sebagainya. Selanjutnya kita akan masuk ke rumus upper. Nah, rumus upper ini adalah kebalikan dari rumus lower, yaitu mengubah tulisan menjadi besar semua. Caranya, rumusnya mudah sekali, sama dengan kemudian kita ketik upper seperti ini, kemudian klik dua kali, lalu kita klik tulisannya, kemudian tutup kurung, dan enter. Nah, otomatis tulisannya akan berubah menjadi huruf kapital semua, seperti ini, huruf besar semua. Oke, inilah 15 rumus dasar yang biasa digunakan dalam bidang administrasi. Jika kamu akan melakukan tes kerja di bagian admin kantor, pastikan kamu menguasai rumus-rumus tersebut. Semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe, sampai jumpa di video bermanfaat lainnya. Terima kasih.